Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Tove 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimana pun berada Hari ini saya akan membahas kontroformasi 4-2-2-2 Oke, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Sonobo Fix Sang pemunca kelas main Liga yang menjadi ripal terberat saya musim ini guys Mereka memiliki kedalaman sekuat yang jauh lebih bagus Dan musim ini mereka bahkan belum pernah menelan kekalahan sama sekali di Liga Dan misi saya hari ini yaitu memutus rantai kemenangan mereka yang terlalu berjaya di Liga Ya, meskipun nanti tim saya tidak juara setidaknya saya bisa sedikit bahagia karena bisa menghancurkan pencapaian mereka Oke, jadi bukan hanya di Liga Besok kita akan kembali berhadapan di babak final Liga Champion untuk memperbutkan tropi si kuping besar Jadi, jelas mereka bukan lawan yang mudah untuk digalakan Apalagi mereka memiliki penyerang yang sangat bagus musim ini Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya khususnya para Sultan yang bertanya Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah? Oke, kebetulan banget guys, buat para Sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah Dan kebetulan banget guys, lagi ada banyak promo menarik Jadi, untuk para manajer Sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store Linknya ada di deskripsi video ini ya guys Oke, jadi saya masih menggunakan akun Persibandung Dan saat ini saya masih menerapkan formasi 41131 atau bisa juga disebut sebagai formasi 4231 Sedangkan Sonobopics menerapkan formasi 4222 atau bisa disebut juga formasi 442 klasik Biasanya, formasi 4222 memiliki kelemahan di area tengah pertahanan Karena tidak adanya pemain di posisi DMC yang bisa memutus aliran bola di area tengah lapangan Dan, jika pemain saya bisa memanfaatkan sedikit peluang di area tengah Kemungkinan besar tim saya bisa menguasai jalannya pertandingan guys Tapi, itu bukan pekerjaan yang mudah Karena Sonobopics memiliki 2 gelandang tengah yang bagus dibandingkan dengan gelandang tengah yang saya miliki saat ini Dan, bukan hanya pada area tengah saja yang bagus Mereka juga lebih unggul di area serangan guys Dan, Sonobopics memiliki kepercayaan diri yang tinggi Karena dalam 5 pertandingan terakhir mereka belum pernah menelan kekalahan sama sekali Jadi, untuk menghadapi Sonobopics hari ini Saya akan mengandalkan pemain yang saya miliki untuk menembus area pertahanan mereka guys Cara yang biasa saya lakukan selain dari counterformasi Yaitu dengan cara melihat letak kelemahan pemain bertahan lawan Dan membandingkan atribut penyerang saya dengan pemain bertahan mereka Jadi, pada kesempatan kali ini di babak pertama Saya berencana menyerang mereka dari sisi kanan Dan mengandalkan umpan-umpan crossing untuk menembus kokohnya barisan pertahanan dari Sonobopics itu guys Alasan saya kenapa tidak langsung menyerang area tengah Sonobopics yaitu Karena setelah saya analisa, back tengah mereka tidak memiliki atribut penempatan posisi Serta sundulan yang bagus Lalu, penjaga gawang Sonobopics juga memiliki kelemahan pada atribut tinjuan Serta jangkauan udaranya guys Jika kita serang menggunakan bola-bola atas Ada kemungkinan kita bisa mencetak gol ke gawang mereka Karena disana saya menempatkan striker dengan kemampuan yang bagus untuk duel udara Selain atribut jangkauan udara dan tinjuan yang tidak cukup bagus Penjaga gawang Sonobopics juga memiliki kelemahan pada atribut lemparan dan juga sepakanya guys Kedua atribut ini berfungsi untuk memberikan umpan pada rekan steennya Lemahnya kedua atribut ini akan berdampak pada akurasi umpan yang tidak sempurna Dan salah satu alasan kenapa saya menyerang dari sisi kanan Yaitu karena saya memiliki pemain dengan atribut umpan silang yang cukup bagus Dan di posisi striker saya menempatkan pemain dengan penempatan posisi dan cundulan yang lebih bagus dari back lawan Dan ini sedikit kombinasi yang bisa kita manfaatkan untuk menembus lini pertahanan mereka Ya meskipun kita tahu bahwa Sonobopics juga memiliki striker yang jauh lebih bagus dari striker yang saya miliki saat ini Tentu dia akan menjadi ancaman yang serius di area pertahanan tim saya nanti Karena mereka memiliki penyerang yang sangat bagus jadi hari ini kita tidak akan memikirkan bagaimana cara kita bertahan Melainkan bagaimana cara kita menyerang untuk tetap bertahan dan berusaha Agar mereka tidak dengan mudah mengalirkan bola dari area pertahanannya Jadi kita akan berusaha merebut bola secepat mungkin di area pertahanan mereka guys Jika mereka berhasil menguasai bola ini akan sangat berbahaya Karena bisa saja Roby Sidelai, striker Sinobopics yang sudah mengemas ratusan gol sejauh ini Menghancurkan pertahanan tim saya di pertandingan nanti Oke, selain dari adu taktik dan strategi sekarang mari kita bandingkan Striker Sinobopics yang memiliki gaya main penyerang voucher level master dengan mutu 164% Versus penyerang tanpa gaya main dengan mutu 141% Kira-kira bagusan mana nih guys Jika dilihat dari kualitas mutu keseluruhan jelas striker Sinobopics jauh lebih bagus dari striker yang saya miliki Yaitu David Dasilpa, penyerang Persib Bandung Tapi sepak bola adalah olahraga kerjasama tim Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu pemain saja untuk memenangkan pertandingan guys Butuh kekompakan dan kombinasi pemain yang tepat agar tim kita bisa bermain bagus Memang di pertemuan pertama tim saya kalah karena saya tidak bisa hadir di sisi lapangan Kali ini akan ada cerita berbeda dari pertemuan sebelumnya Ya, mudah-mudahan kita berhasil mengalahkan mereka di pertemuan kedua ini Dan berharap di pertemuan ketiga, tepatnya di bawah final Liga Champion Kita kembali mengalahkan Sinobopics untuk meraih tropi si kuping besar musim ini guys Oh iya, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya Dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke guys, pertandingan antara Persibandung versus Sonobopics akan segera berlangsung Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan Di sini kita lihat bahwa Sonobopics sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Persibandung Di pertemuan kedua kompetisi Liga musim ini Dan jelas mereka jauh lebih diunggulkan Dan harapan kita kali ini yaitu bisa mengalahkan Sonobopics untuk yang pertama kalinya Dan memutus rantai kemenangan mereka Oke, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ketiga Kali ini Persibandung langsung membangun serangan dari sisi sebelah kanan Umpan ke tengah maksudnya ada butuhan di sana melebar ke sisi sebelah kanan Kembali ada Cecep, mengiring bola Umpan pada Kusnandar Maksudnya di sana ada Desilpa di sana Berbayar dan goal Desilpa berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Kusnandar Skor menjadi 1-0 di menit ketiga Tadi pemirsa Sepakan yang luar biasa Goal cepat yang dilakukan oleh Desilpa Membawa Persibandung untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama Kali ini Persibandung kembali membangun serangan Dan butuhan umpan kepada Daisuke Sato Jauh ke depan masuknya yang dituju Desilpa kembali menggiri bola Berbahaya dan hampir saja sepakan Desilpa Melambung di atas Mister Gawang Sonobopics skor masih 1-0 Tidak ada goal tercipta lagi dari Desilpa pemirsa Oke, kita lihat tadi serangan yang dilakukan oleh Persibandung Sangat berbaik sekali Satu serangan berbuah goal Dan satu serangan lagi Hampir saja berbuah goal Dan ini adalah taktik yang saya terapkan Yaitu dengan mental pin menyerang Fokus umpan cahit kanan Kayaknya pengupan panjang Serangan balik nyala Kayak tekanan rendah Kayak tekel mudah Kayak penjagaan jaga daerah tertentu Dan jembatan offside mati Serangan yang dilakukan oleh Sonobopics Hampir saja berbuah goal Tapi sayang sekali Tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh penyerang dari Sonobopics Masih melenceng di sisi kiri penjaga gawang Persibandung Kali ini Sonobopics mencoba membangun serangan Kembali dari area tengah The back shall disana Umpan pada case Berbahaya Masih bisa dihentikan Sayang sekali Butuhan melakukan pelanggaran yang cukup keras Terhadap pemain Sonobopics Tendangan bebas diberikan kali ini Silalahi Berbahaya sekali Pemain bintang yang dimiliki oleh Silobopics Hampir saja Tendangannya masih melambung Terus bisa dikawang dari Persibandung Menit 16 Kurmasi 1-0 Untuk keunggulan Persibandung Pemirsa Ya kita lihat disini Pemain yang harus kita waspada Yaitu Silalahi Penyerang yang sangat luar biasa Dan kita lihat Christian Sinobopics hadir di sisi lapangan Kali ini serangan kembali diberikan Untuk Persibandung Ada Tekam Putra Menggiling bola sendirian disana Tidak ada yang bisa mengawal Sayang sekali Bagus sekali Masih bisa dipotong oleh Pemain bertahan dari Sonobopics Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Kedua kesebelasan Masih bisa dihentikan Kita lihat Pembangunan serangan yang luar biasa Dari kedua kesebelasan Tapi untuk sementara Persib masih unggul di menit 22 Sinobopics kembali membangun serangan Kali ini Melebar ke sisi sebelah kiri Ada pemain Sonobopics Hujan Umpan 1-2 Masih bisa dipotong dengan sangat baik Oleh Cukrianto Di menit 22 Serangan kembali gagal Dari Sonobopics Oke Kali ini Kita akan coba menyerang Dari area Tengah lapangan Dan memanfaatkan Lemahnya lini Tengah Dari Sonobopics Memirsa Kali ini Sonobopics Kembali membangun serangan Umpan terobosan Yang sangat luar biasa Ada Sinobopics Dan Hampir saja Tendangan jarak dekat Yang dilakukan oleh Sinobopics Masih bisa ditangkap Oleh penjaga Gawang Persib Bandung Kita lihat disini Serangan demi serangan Dilakukan oleh Kedua kesebelasan Menit 28 kali ini Sinobopics Langsung kembali Membangun serangan Setelah manajernya Hadir Christian Di sisi lapangan Mereka semakin Percaya diri Dan berbahaya sekali Tendangan dari Sinobopics Masih melambung Di atas Mr. Gawang Persib Bandung Sangat berbahaya sekali Serangan yang dilakukan Oleh penyerang-penyerang Dari Sonobopics Ini pemirsa Menit 31 kali ini Kembali Sonobopics membangun serangan Untuk menyamakan Perduka Berbahaya sekali Silelahi Lagi-lagi Tendangannya masih Melenceng di sisi Kiri penjaga gawang Dari Persib Bandung Mereka terlalu Berbahaya Untuk mendapatkan Bola-bola Di area tengah lapangan Dan kita tahu bahwa Persib Bandung juga Memiliki kelemahan Di area tengah lapangan Dan kita gawang Persib Bandung juga Beberapa pertandingan terakhir Di rumah yang tidak cukup Bagus kali ini Sonobopics membangun serangan Kembali masih bisa dipotong Dengan sangat baik Oleh Cuprianto Yang bermain sangat luar biasa Di pertandingan kali ini Persib Bandung Untuk sementara Masih unggul 1-0 Di bawah pertama Tepatnya di menit 38 Serangan demi serangan Dilakukan oleh kedua Pesebelasan kali ini Persib Bandung kembali Membangun serangan Kali ini Peki Kampuaya Umpan melebar Ada Pekam Putra Di sana Pekam Putra Umpan kosik Bagus sekali Tendang langsung Dan sayang sekali Dasilpa Tendangannya masih melambung Tidak cukup tenang Penyelesaian yang Dilakukan oleh Dasilpa Di menit 40 Skor masih 1-0 Untuk keunggulan Persib Bandung Kali ini Tendangan sudah diberikan Untuk Sonobopics Berbahaya Disumur saja Dan masih bisa ditangkap Dengan sangat baik Oleh alam penjaga gawang Dari Persib Bandung Menit 41 Skor masih 1-0 Kita lihat disini Lini tengah Dari Sonobopics Memain tidak maksimal Jadi kita Terus untuk menyerang Dari area tengah Tapi jika tidak ada perubahan Kita akan ganti strategi Dan Oh Hampir saja Butuhan Hampir saja Mencetak gol Tendangan yang masih Melenceng Di sisi Kiri penjaga gawang Dari Sonobopics Pemirsa Oke Paru waktu Kita lihat disini Saya akan memasukkan Satu pemain lagi Untuk memperkuat Tim saya Di babak kedua Nanti pemirsa Disini Cet-cep Permain tidak maksimal Jadi saya harus Mengganti Cet-cep Di babak kedua Dan memasukkan Ciro Kemudian Ricky Kambuaya Keluar Dikantikan oleh Mark Gok Di babak kedua Jadi Stamina pemain saya Akan sedikit Kembali bugar Di babak kedua Nanti setelah memasukkan Dua pemain penting Di area tengah Dan juga di sektor Serangan Di sisi sebelah Kanan Persib Bandung Pemirsa Menit 48 Kali ini Serangan kembali Dilakukan oleh Persib Bandung Ada Pekamputra Menggiring bola Dari sisi sebelah kiri Masih bisa dipotong Dengan sangat baik Serangan balik tercipta Untuk Sonobopi Sekali ini berbahaya Sonobopi Menggiring bola Berbahaya sekali Bagus sekali Melewati satu penjagaan Umpan terobosan Maksudnya Masih bisa dihentikan oleh Cuprianto Dia lagi-lagi Menghentikan Umpan terobosan Dengan sangat luar biasa Penempatan posisi Yang dimiliki oleh Cuprianto Menghentikan serangan Dari Sonobopi Pemirsa Kali ini Saya akan terus memberikan Bonus latihan menyerang Untuk membangun Serangan yang lebih Efektif Di babak kedua Kali ini Serangan kembali Dilakukan oleh Dasilpa Dari tengah Berbahaya sekali Dasilpa Sayang sekali Ramir Segerasnya Menangkap Sekulit bundar Dengan sangat-sangat Tendangan terat Tengah yang dilakukan Dasilpa Tidak cukup baik Formasi 4-4-2 Masih dipertahankan oleh Manager dari Sonobopi Di babak kedua Ini Pemirsa Mereka percaya diri Bahwa mereka akan bisa Menyamakan kedudukan Dan membalikan keadaan Serangan kembali Dilakukan oleh Sonobopi Untuk bisa Empat kecepi Tertinggalan Kali ini Menyerang dari Sonobopi Berbahaya sekali Berbahaya sekali Dan hampir saja Untung saja Alam berhasil Menangkap Sekulit Dengan sangat-sangat Sudah Serangan dari tengah Tidak efektif Kali ini Kita akan menyerang Kembali dari Sisi sebelah kanan Dan mengandalkan Umpan-umpan panjang Kita lihat Kita lihat Di sini Kali ini Persibandung Membangun Terang kembali Ada Ciro di sana Usnandar Usnandar mungkin Memangkan kepada Ciro kembali Umpan-umpan Ayo lah Umpan-umpan Disundul saja Dan goal Tidak ternyata Dasilpa Sundulannya masih Melenceng di sisi Sebelah kiri Penjaga gawang Dari Sonobopi Pemirsa Sayang sekali Hampir saja Tadi tetan bukan Yang dilakukan oleh Dasilpa masuk ke gawang Sonobopi Sekali ini Dasilpa kembali Menguasai bola Lebar ke sisi Sebelah kiri Ada putuan di sana Putuan Sayang sekali Penting melakukan Pelanggaran yang cukup Terhadap putuan Kartu kuning diberikan Tendangan bebas Akan dilakukan Kita lihat Dasilpa Ancang-ancang Tendang langsung Dan Goal Dasilpa Kembali mencetak Goal Lewat situasi Bula mati Tendangan bebas Yang luar biasa Konolid Dasilpa masuk ke gawang Sonobopi Dan membawa Persibandung Unggul 2-0 Atas Sonobopi Di menit 67 Pemirsa Kita lihat Luar biasa Meskipun kualitas Mutuhnya dari Stryker Sonobopi Tidak cukup baik Tapi Dasilpa Berhasil menuktikan dirinya Bahwa kualitas mutuh Hanyalah angka Kita lihat serangan Kembali dilakukan Oleh Sonobopi Di sana Sendirian Di sana Berbahaya sekali Berbahaya dan Goal Tidak ternyata Bolanya masih melambung Di atas Mr. Gawang Persibandung Tendangan yang dilakukan Oleh penyerang dari Sonobopi Tidak cukup baik Masih melambung Di atas Mr. Gawang Dari Persibandung Bangsa Motor Goblum Ah Aput Oke Mohon maaf Mohon maaf Disini Biasa ada Motor cuara Ah Kampret Aduh Sayang sekali Chris Chris melakukan Pelanggaran yang cukup Keras terhadap Penyerang dari Persibandung Kartu kuning Diberikan Tendangan bebas Akan dilakukan Oleh Dasilpa Kembali Berbahaya sekali Tendang langsung Dan Tidak ternyata Tendangan bebas Yang dilakukan Oleh Dasilpa Masih bisa Ditutis dengan Sangat baik Oleh penjaga Gawang dari Sonobopi Yaitu Rami Res Pemirsa Kali ini Serangan demi Serangan dilakukan Oleh kedua Kesebelasan Persibandung Membangun serangan Kembali dari Sisi kiri Bekam putar Umpan ke tengah Ada Kusnandar Disana Kusnandar Kembali ke kiri Ada Bekam putar Kembali Umpan pendek Pada Dasilpa Disana Dasilpa Dan go Dasilpa Berhasil mencetak Head-trick Di pertandingan Kali ini Bimirsa Tiga gol Bersarang Gawang Sonobopi 3-0 Skor Di babak kedua Tepatnya Di menit 78 Kali ini Saya mengganti Butuan Dan memasukkan Ejra Willian Di babak kedua Dan saya akan Coba menggunakan Formasi 4-1-3-2 Di babak kedua Ini Pemirsa Dan berharap Adakan ada Satu gol lagi Yang tercipta Dari Persibandung Skor 3-0 Kali ini Sonobopi Melakukan serangan Tidak ada Offset disana Gelilah lagi Dan sayang sekali Gol Tercipta Dari Sonobopi Ada potensi Offset VR melihat Ada potensi Offset Mari kita lihat Apakah Offset Atau Onside Oke Kita perhatikan disini Sayang sekali Onside Pemirsa Gol tercipta Untuk Sonobopi Skor menjadi 3-1 Mereka berhasil Memperkecil ketertinggalan Dan membawa harapan Bahwa mereka bisa Membalikan keadaan Di akhir roba kedua ini Pemirsa Skor 3-1 Ejra Willian Masuk pengertian Buduan Di menit 82 Kita lihat Tendangan sudah diberikan Bermain sekali Tendang Sasa Dan sayang sekali Mereka berhasil Mengertikan serangan Yang dilakukan oleh Persibandung Di menit 86 Skor masih 3-1 Dan kita lihat Menurutnya Pemain Persibandung Sudah mulai terlihat Dan pemain dari Sonobopi Suga mengalami Penurunan performa Dan menit 87 Kembali serangan Dilakukan oleh Sonobopi Dari sisi sebelah kanan Mengiring bola Umpan kepada Sampang Sunya Masih bisa dihentikan Silalahi Gagal menerima Mempandungan sangat Pemirsa serangan Tercipta Untuk Persibandung Kali ini Darsipan mengiring bola Umpan kepada Markov Di sana Pemirsa Kebingungan Dan sayang sekali Ada pemain Banyak sekali Di area depan Dan Oh 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 Satu Versus satu Menghadapi penjaga gawang Gagal Padahal Ada banyak kesempatan Ada banyak celah Yang bisa dimanfaatkan Oleh Kusnandar Tadi tendangannya Masih bisa ditepis Dengan sangat baik Oleh penjaga gawang Dari Sonobopi Svilian Ejawilian Umpan kepada Ciro Ciro Umpan kembali kembali Ejawilian Sayang sekali Pelanggaran yang cukup keras Dilakukan oleh Omar Mereka melakukan Pelanggaran-pelanggaran Yang tidak cukup penting Di area Watif Minalti Dan berbahaya Sekali-kali ini Dasir Ancang-ancang Tendang langsung Dan sayang sekali Masih bisa ditepis Dengan sangat baik Oleh penjaga gawang Sonobopi Svilian 18-18 Masih 3-1 Untuk keunggulan Persib Bandung Dan kita lihat Kedua Sebelasan bermain Sangat luar biasa Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa Persib Bandung Berhasil mengalahkan Sonobopi Sang pemuncak kelas Semain dengan skor Telah 3-1 Oke Jika kita lihat disini Untuk Kualitas mutu keseluruhan Jelas Sonobopi Lebih diunggulkan Untuk disemanggulkan Persib Bandung Tapi sayang sekali Persib dengan semangat Juang dan mental Yang sangat bagus Bisa mengalahkan Sang pemuncak kelas Semain yaitu Sonobopi Dengan skor 3-1 Dan untuk Penguasaan bola sendiri Persib Bandung Lebih dominan Di angka 52 Berbanding 48% Sedangkan untuk Ketua tembakan sendiri Persib Bandung Juga lebih banyak Melakukan percobaan tembakan Total 19 percobaan tembakan 9 tepat sasaran Dan 3 berbuah gol Sedangkan Sonobopi Melakukan 15 kali percobaan tembakan 6 tepat sasaran Dan hanya 1 yang berbuah gol Dan untuk Dona serangan sendiri Persib Bandung Lebih cair menyerang dari sisi kiri Tengah Dan juga dari sisi kanan Sedangkan Untuk Sonobopi Mereka mencoba menyerang Dari bawah kedua sayap Dan hanya sedikit sekali Menyerang dari area tengah Dan kita lihat disini 3 kartu kuning diberikan Untuk pemain Sonobopi Sedangkan untuk main Open match pertandingan sendiri Yaitu Dasirpa Yang berhasil mencetak 3 gol Di pertandingan kali ini Kemirsa Oke dan kita lihat Bahwa untuk serangan demi serangan Yang dilakukan oleh Kedua kesebelasan Memang Persib Bandung Lebih dominan Dan kita tahu bahwa Sonobopi memiliki striker Yang sangat-sangat bagus Tapi sayang sekali Tidak maksimal Karena banyak peluang yang gagal Dia tidak bisa memaksimalkan Peluang yang ada Padahal sudah beberapa kali Ada di depan mulut Gawang Persib Bandung Tapi Dia gagal untuk Mencetak gol ke Gawang Persib Dan kita lihat disini Saya mendapatkan dukungan Yang luar biasa Dari teman-teman Terima kasih banyak Untuk Coach Channel Coach Jihane Coach Talu Dan Coach Barun Yang telah hadir di lapangan Dan salam kenal Untuk manajer Dari Sonobopi Yaitu Christian Salam kenal dari saya Manager dari Persib Bandung Untuk sementara Mungkin akan saya ganti juga Nama klubnya Nanti ketika saya akan Mengganti konten Oke Jadi Seperti itulah Taktik strategi Dan formasi 4-1-1-3-1 Untuk menghadapi Formasi 4-2-2-2 Itu adalah Konter formasi Yang sangat bagus Jika kita menghadapi Lawan yang setara Tapi ini belum terdukti Ketika kita akan menghadapi Lawan yang kualitas mutunya Jauh lebih baik Dari tim saya Disini pemirsa Dan Untuk sementara Tim saya masih duduk Di posisi 2 kelas men Selisih Sekarang selisihnya Menjadi 5 poin Dan saya harap Sonomopix Mengalami hasil buruk Di 2 pertandingan terakhir Menghadapi Rival terberatnya Yaitu Dendy FC Dan saya harap Dendy FC Berarti mengalahkan Sonomopix Besok Di pertandingan yang sangat penting Di akhir musim ini Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih juga Buat teman-teman yang selalu mendukung saya Sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb Salam olahraga Salam Toffi 11 Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini